Bismillahirrahmanirrahim Makan ketupat di rumah Pak Somad Jika engkau umat Nabi Muhammad Jawablah salam dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dewan juri dan teman-teman yang saya sayangi Perkenalkan nama saya Khalilah Fatihah Az-Zahrah Dari SD Muhammadiyah 24 Surabaya Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fil A'udhu billahi minash shayqanir rajim A'lam tara kaif fa'ala rabbuka bi ashabil fil A'lam yajjal kainahum fi tazlil Wa'arsala alaihim tairan abadil Tarumihim bihijaratin min sijil Faja'alahum ka'afim ma'kul Sadaqallahul azim Kisah ini menceritakan tentang gagalnya pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran kepada kita Tentang akibat orang yang bersifat sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah Bertepat dengan kelahiran Rasulullah Inilah mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah Kota Mekah sangat ramai dengan pengunjung yang mengunjungi Ka'bah Sementara gubernur Yaman juga membangun gereja yang sangat megah Tetapi tidak ada yang mengunjungi gereja tersebut Pengawal bagaimana dengan perkembangan kota kita Setelah kita membangun gereja yang sangat megah Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf Tuhanku Orang-orang tetap mendatangi Ka'bah Meski kita membangun gereja yang sangat megah Apa? Baiklah Siapkan pasukan yang besar Besok kita akan menghancurkan Ka'bah Baik Tuhanku Keesokan harinya Pasukan bergajah sudah siap berangkat menuju kota Mekah Sesampainya di perbatasan kota Mekah Mereka mengambil paksa harta dan hewan ternak penduduk Mekah Termasuk untang-untang milik Abdul Muttalib Kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib pun mendatangi Abroha Wai Abroha Mengapa kau Kemari membawa pasukan yang besar? Aku ingin menghancurkan Ka'bah Karena orang-orang tidak mau mendatangi kotaku Padahal kami sudah membawa gereja yang lebih bagus dari Pak Ta'bah Lalu mengapa kau kemari kakek gua? Saya hanya ingin kau mengembalikan untak-untaku Jadi kau tidak ingin menghalangi kau menghancurkan Ka'bah? Saya hanya memiliki untak sedangkan Ka'bah milik Tuhanku Ka'bah akan dijaga oleh pemiliknya Baik, ambillah untak-untamu Dan lihatlah kehancuran Mekah dan Ka'bah Ha, ha, ha Abdul Muttalib dan penduduk Mekah Segera mengungsi ke atas bukit Untuk menghindari serangan pasukan bergajah Abrohan memerintahkan pasukan bergajah Untuk menyerang Ka'bah Pasukan serang! Tiba-tiba gajah tidak mau bergerak Tuhan, gajah-gajah tidak mau bergerak Ayo cepat bukulih gajah-gajah kita Agar mau bergerak Tuhan, lihat itu Ada apa di atas langit Allah memerintahkan para burung ababil Untuk membawa batu dari neraka Untuk dilemparkan kepada Abroha Beserta pasukan bergajah Seketika itu Abroha dan pasukan bergajah Seperti ulap yang terbakar Dan Mekah pun selamat Dari serangan gubernur Abroha dan pasukan bergajah Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, iri dan dengki Karena itu akan mendatangkan purka Allah Demikian kisah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kefilafan Kesalahan milik kita Dan kesempurnaan milik Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh